Sambil kita menunggu pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita lihat bersama kinerja perdagangan kemarin. Di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau pada perdagangan Selasa. IHSG tercatat naik 29,46 poin atau 0,48 persen ke level 6.152. Sebanyak 164 saham tercatat alami kenaikan, sementara 249 saham melemah dan 250 saham stagnan. Ya, sementara itu indeks saham LQ45 juga ditutup di teritori positif sebesar 1,2 persen atau 11,66 poin ke posisi 985,9. Indeks saham berbasis syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau JII juga ditutup berada di zona hijau. Kenaikan 9,01 poin atau 1,33 persen ke level 687,05. Ya, sementara indeks investor 33 ditutup menguat sebesar atau naik 5,42 poin atau 1,2 persen ke level 457,83. Ya, sementara itu pemirsa kapitalisasi pasar mencapai 7.078 triliun rupiah. Posisi ini naik dari sebelumnya sebesar 7.044 triliun rupiah. Investor asing tercatat melakukan aksi beli saham senilai 191,13 miliar rupiah di pasar reguler. Sedangkan posisi dolar Amerika Serikat berada di kisaran 14.090 rupiah. Ya, kita lihat jajaran top 10 market cap. Ini saya tunjukkan posisi 4 teratas. BBCA berada di posisi pertama dengan nilai market cap Rp771 triliun rupiah. Diikuti saham BBRI dengan market cap Rp512 triliun rupiah. Selanjutnya Telkaim dengan market cap Rp398 triliun rupiah. Dan saham BMRI dengan market cap Rp330 triliun rupiah di posisi keempat.